hasilnya lembut dan empuk rasanya juga manis hai semua ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat bolu pisang kukus untuk bahan-bahannya mudah banget yaitu ada 6 sendok makan minyak goreng 1,4 sendok teh vanili setengah sendok teh soda kue 1,4 sendok teh garam ada 2 butir telur 6 buah pisang ukuran kecil untuk jenis pisangnya sesuai selera kalau pisang ukuran besar bisa 3 buah ada 6 sendok makan tepung terigu yang sudah saya ayak sebelumnya dan juga ada 4 sendok makan gula pasir kalau mau manis gulanya bisa ditambah ikuti langkah-langkahnya ya pertama-tama akan saya haluskan pisangnya yang sudah saya kupas sebelumnya sampai benar-benar halus kalau sudah halus kita sisikan sebentar kemudian akan saya kocok telur dan juga gula pasirnya saya mixer dengan kecepatan tinggi sampai gulanya benar-benar larut kalau gulanya sudah larut seperti ini kita matikan mixernya kemudian kita masukkan tepung terigu kemudian garam vanili bubuk bisa juga pakai vanili cair kemudian soda kue kita mixer lagi dengan kecepatan rendah asal tercampur saja kalau sudah kita matikan mixernya kemudian kita masukkan pisang yang sudah saya haluskan tadi kita mixer lagi sampai tercampur rata kalau sudah kita matikan mixernya terakhir kita masukkan minyak goreng kita mixer sebentar saja kalau sudah kita matikan mixernya supaya tercampur merata dan tidak ada minyak yang mengendap ini mau saya aduk menggunakan teknik aduk balik jangan sampai ada minyak yang mengendap pelan-pelan saja ini sudah cukup kemudian disini sudah saya siapkan loyang yang sudah saya olesi margarin sebelumnya kita tuang adonannya kita tuang semua kalau sudah kemudian kita hentak-hentakkan beberapa kali supaya ruang udara yang di dalam keluar kemudian atasnya mau saya kasih hiasan irisan pisang untuk hiasannya sesuai selera saja kalau sudah saatnya kita kukus disini sudah saya panaskan pansi kukusan kita kukus selama kurang lebih 25 menitan atau sampai matang dengan api sedang jangan lupa tutupnya kita kasih serbet kalau sudah 25 menit bisa kita buka tutupnya kita tes tusuk kalau tidak ada yang menempel tandanya sudah mateng kita tunggu agak dingin kita matikan kompornya baru kita keluarkan dari cetakan tara bolu pisang kuku siap untuk dinikmati selamat mencoba resepnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share akan saya coba iris hasilnya lembut dan empuk rasanya juga manis selamat menikmati